Nah jadi apa sih racikan-racikan untuk perawatan si ikat jupang nih teman-teman Disini gue kasih tau juga tips nih ya Satu tips buat teman-teman semua kalau misalkan penghobi ikat jupang Water chestnya pasti ada banyak pertanyaan ya Water chestnya menggunakan air apa bang? Apakah langsung dari sumur? Atau langsung dari pump? Atau langsung dari ledeng? Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton ya Kameramen gue dan si Nano Hari ini gue lagi nguras Ini toples Ini gue lagi nguras-nguras toples Buat ikan-ikan cupang Jadi udah satu minggu belum gue kuras ya Jadi saatnya kalau hari ribur ini Itu gue waktunya nguras-nguras time teman-teman ya Waktu-waktunya nguras Enggak cuma cupang aja Tapi ada ikan mas koki Predator Jadi sebagian kemarin gue udah nguras ya Koki sama predatornya Sekarang gue mau nguras di Apa namanya si cupang gue nih Sekalian Ini ya Gue mau review Kasih tau lah Ya buat sekalian Buat teman-teman semua Kalau Di galeri gue ini sekarang udah ada cupang lagi Ya gue sempet pakum Dua tahun yang lalu Main cupang Tapi sekarang gue lagi gaskin lagi Ngebreed lagi ya Supaya Di galeri gue ini makin banyak Macem-macem jenis Ikan yang ada disini teman-teman Oke Nanti seperti apa ikan cupang yang udah gue punya Ya ini kurang lebih gue ada Sekitar 60 ekor Ya yang udah gue toplesin Yang udah enak-enak Jenisnya juga berbagai macam Ada beberapa Jadi buat teman-teman semua Nanti kalau penasaran Apa aja sih ikan cupang yang ada di galeri gue Nanti teman-teman nonton terus Quoten gue kali ini Jangan kemana-mana Gue mau lanjutin nguras dulu Ya supaya Bisa gue ganti airnya cepet nih teman-teman Oke Ikut tinggok-tinggok kali ini teman-teman I got nightmares in my head I fear Let the thoughts build up until I can't hear That my mind fills up into a creature And it haunts me somewhere much deeper Anxiety Filling up every space No privacy And silently It could build and build until you finally see Whoa It's taking over Damn no closure Moving closer No exposure I just wanna be a loner Some can't stay sober Looking over all their shoulders Like moving boulders Just to get out of the home It sucks I've had enough I don't wanna feel the stuck Under the rug All my problems that I shove I got nightmares in my head I fear Oke teman-teman Ya tadi gue udah sedikit muras Ya ada 9 toples Nah jadi apa sih Racikan-racikan Untuk perawatan si ikan cupang nih teman-teman Mungkin teman-teman Sebagian udah pada paham Ataupun udah pada mengerti Ataupun udah tau Terus lupa ya Mungkin dulunya Kalau penghobi ikan cupang Terus berpindah Karena ikan cupang 2 tahun belakang ini Agak sedikit down Ya bukan menghilang Tapi sedikit redup Ya untuk Pamornya Nah kali ini Gue mau di tahun 2023 Ikan cupang ini Merdak lagi teman-teman Bikin mewah lagi ya Walaupun gak semerdak 2 tahun yang lalu Gak jadi masalah Yang penting Penghobi ikan cupang Yang dulunya seneng Atau ikan cupang Itu bisa Menikmati keidea Ikan cupang lagi nanti Teman-teman Di tahun 2023 Nanti teman-teman Oke Nah ini racikan gue Jadi sebelumnya Kalau misalkan dulu Itu paling Kalau misalkan kita ganti air Ya ataupun water chance Untuk ikan cupang Itu biasa cuma pakai garam Obat kuning Obat biru Atau metalin blue Ya atau bleed it Itu langsung kasih ketapang Teman-teman Nah disini gue gak pakai treatment itu Ya gue pakai treatment Obat-obatan Yang udah gue pernah pakai Di konten gue Untuk ikan maskoki Teman-teman ya Nah jadi disini tetap ya Ini ada cairan kuning Ya gue pasti pakai Yang namanya Acryflavin Atau obat kuning Yang HCL Ya bener-bener munih Ini satu tutup aja Ya bisa jadi Kayak gini teman-teman Ya warnanya kuning Nah ini kita Tinggal masukin aja Dikit-dikit teman-teman ya Buat ngebalance aja Lupa juga kita kasih garam Ya kalau garam wajib Ya jangan sampai hilang Teman-teman Sedikit-sedikit aja Yang penting Dia dikasih garam Buat menetralisir Si airnya Ataupun Garam ini juga berfungsi Untuk Imun Ya Daya tahan tubuh Untuk ikan teman-teman Jadi wajibat kita pakai garam Ya supaya ikan itu Kebak Terhadap yang namanya penyakit Teman-teman ya Kalau misalnya teman-teman belum tahu Fungsi dari garam Mudah-mudahan Nonton konten gue kali ini Teman-teman bisa jadi lebih tahu Teman-teman Oke Kita lupa juga Vitamin Ya gue disini Masih pakai vitaminnya Ikan maskoki gue Gak jadi masalah kan Sama-sama ikan hias Ya Kalau misalkan teman-teman Mau yang khusus untuk kacupang Boleh Banyak beli Kalau misalkan Mau beli untuk khusus kacupang Banyak ya Di toko online itu Udah tersedia Banyak banget obat-obatan Terus disini gue kasih Yang namanya juga Apa nih Anti-inflammation juga Ya ini obat anti kembung Supaya Ikan cupang ini kan rawan Terhadap yang namanya Siknas Ya kan Ataupun Kadang-kadang juga suka Sembelit Ya Siknas itu kan sama-sama Sembelit juga Hampir-hampir sama Ataupun Mukun wet spot Nah ini kita pakai ini Teman-teman Ini bagus ya Untuk Pengobatannya nih Ya Terus disini juga ada Yang namanya Obat Anti-parasid Anti-parasid ini Berwarna biru Kayak obat biru sih Sebenar teman-teman Tapi Disini namanya Anti-parasid ini juga Buat membunuh Parasid-parasid yang ada Di air nih teman-teman Nah Ini udah jadi Jadi sementara Gue gak pakai daun ketapang dulu Masih pakai ramun ini Nanti mungkin setelah satu hari Baru gue cemplungin daun ketapang Teman-teman Oke langsung aja Gue mau Bindahin dulu Biar gak kelamaan Jadi teman-teman Tetap pantau Terus konten gue kali ini Seperti apa Keseruannya Untuk review-review Kak Jupang gue Yang kemana-mana Tonton terus konten gue kali ini Altyazı M.K. selamat menikmati oke teman-teman ya jadi akhirnya finish gua udah selesai nguras toples ikan cupang kesayangan gua total ada 60 ekor atau 60 toples yaitu tadi udah terakhir gua taruh ya kurang lebih seperti ini hasilnya ya ikan-ikan ini baru ganti masih sehat-sehat ya jadi apa ya gua hanya pakai tripen gua tuh hanya pakai obat-obatan yang udah gua pakai aja nih temen-temen ya untuk daun ketapang jadi gua disini setelah gua ganti air atau water change atau kuras semuanya itu gua nggak langsung kasih daun ketapang temen-temen gua kasih jeda kurang lebih satu hari satu malam baru gua kasih nanti daun ketapang temen-temen supaya dia bisa beradaptasi lagi dengan air ya dengan air yang baru tanpa daun daun ketapang temen-temen jadi ikan itu enggak bergantungan dengan daun ketapang juga untuk ikan cupangnya temen-temen oke nah jadi disini aku mau review kan tadi ya temen-temennya jadi disini gua koleksi ikan cupang gua ini masih dikit ya temen-temen ya jadi dari total 60 ekor ini gua cuman ada blue rim fccp multi-color red samurai black samurai terus ada avatar red toy cooper jadi nggak nggak banyaklah ya yang penting ada beberapa dan alhamdulillahnya gua disini juga sambil hobi gue juga sambil berjualan temen-temen dan ini udah beberapa yang laku ya gua lelang jadi gua seperti biasa gua nge-live ya gua jual ikan-ikan koleksi gua gua levin ya di apa namanya di YouTube juga ataupun di tiktok juga jadi buat temen-temen semua juga nanti kalau misalkan tertarik dengan apa yang ada di galeri gua atau koleksi koleksi ikan gua silahkan aja temen-temen bisa WhatsApp ke nomor admin gua ataupun join ke lab gua ya di tiktok itu di setiap hari jam 9 malam temen-temen ataupun di YouTube juga biasa ngelab di YouTube sesekali juga sama di jam 9 malam temen-temen oke langsung aja nih ya disini temen-temen ya disini gua yang seperti tadi gua bilang ya koleksi gua ada fccp ya disini gua ada fccp ya ada multi-color fccp red sky cooper ada blue rim ya terus ada red samurai dan banyak lainnya juga dan beberapa fccp gua udah ada salt ya laku walaupun emang harganya nggak terlalu tinggi tapi gua apresiasi juga temen-temen karena penghobi ikan cupang ini nggak nggak redup gitu temen-temen ya jadi gua berharap penghobi ikan cupang ini nggak nggak apa ya nggak mental nggak down ya karena ikan cupang ini redup jadi mental nggak down nih temen-temen jadi gua berharap ikan cupang ini masih eksis ya dari tahun ke tahun walaupun harganya nggak sebagus ataupun setinggi dua tahun yang lalu tapi gua berharap ikan cupang ini trendnya masih tinggi ya temen-temen karena apa karena gua kira ya gua pikir ya bukan gua kira gua pikir ikan cupang ini ikan-ikan yang gampang temen-temen simple ya tanpa aerator ya tanpa apa sih namanya filtrasi dia udah bisa hidup temen-temen tanpa oksigen pun dia bisa hidup nih ya jadi dengan adanya toples ataupun solitet akrilik yang kecil-kecil ikan cupang ini bisa kita tempatkan dalam satu rak bisa banyak temen-temen ya jadi buat temen-temen semua kalau misalkan tertarik dengan treatment gua seperti tadi supaya ikan-ikannya sehat boleh banget ditiru ya kalau misalkan tidak tertarik jangan dicontoh temen-temen ya karena gua disini berdasarkan dari pengalaman pribadi gua sendiri untuk merawat ikan-ikan kesayangan gua nih temen-temen dan hasilnya ini ya semuanya sehat temen-temen ya nggak ada yang sakit nggak ada yang mati mungkin ya ya kalau misalkan mungkin nanti ada yang mati berarti emang faktor usianya temen-temen ataupun waktu umumnya temen-temen oke nah nah disini juga gua apa ya disini gua kasih tahu juga tips nih ya satu tips buat temen-temen semua kalau misalkan ikan penghobi ikan cupang watercashnya pasti ada banyak pertanyaan ya watercashnya menggunakan air apa bang apakah langsung dari sumur atau langsung dari pump atau langsung dari ledeng nah disini gua terapin ya kalau gua disini nggak langsung dari ledeng temen-temen gua pakai apa sih namanya penggantian air cupang ini dengan ini temen-temen air yang ada di kolom ikan koki gua temen-temen karena apa air yang ada di kolom ini itu udah dipiliterasi secara tidak langsung ini udah air bagus temen-temen kalau misalkan filtrasinya udah matang ataupun filtrasinya bagus ya jadi si air ini udah menimbulkan bakteri baik ya jadi air ini bagus ya jadi bakteri jelatnya udah terurai ya yang timbul hanya bakteri baik dan ikan pun sehat temen-temen bisa lihat ya disini air yang ada disini pun masih bersih temen-temen ya jernih padahal ini udah satu bulan enggak gua apa sih namanya cuci biotrasinya ataupun enggak gua watercash watercash ya mungkin dua minggu sekali atau tinggal minggu sekali gua sedikit watercash 10% sampai 20% tapi hasilnya temen-temen misalnya dari masrum gua ya nah disini masrum gua itu udah bening banget airnya temen-temen naik jadi gua nggak pakai dua kali kerja ya ketika gua mau watercash ini tiga minggu ya ataupun dua minggu sekali ya ataupun misalkan satu bulan sekali gua bisa manfaatkan dari air ini untuk mengganti air ikan cupang gua nih temen-temen jadi air ini masih bagus-bagus terbukti ikan-ikan cupang gua sehat temen-temen dari air sisaan di ikan maskoki juga nah kalau misalkan ini gua enggak lagi kuras juga pakai ikan maskoki yang lain ya di sini juga ada akuarium ya Nah jadi gua di sini enggak semuanya langsung kuras gua schedule ya satu minggu sekali misalkan kolam gua satu minggu ketepannya lagi ini ya satu minggu lagi tank predator gua ataupun yang lain temen-temen jadi di sini gua dalam apa namanya mengganti ikan cupang ini kadang-kadang satu minggu sekali semuanya terpenuhi jadi gua nggak double pakai air baru banget dari sumur gua manfaatin air yang udah dipiliterasi dari kolom-kolom ikan koki gua ataupun ikan predator gua yang udah dipiliterasi lagi temen-temen dan akhirnya kan ini udah water chain gua ganti lagi pakai daya dari sumur biar dia bisa dipiliterasi lagi Nah itu jadi temen-temen kalau misalkan kita nggak mau capek yang nggak mau mengeluarkan air banyak ya ikutin apa yang udah gua terapkan di sini temen-temen Oke jadi misalkan temen-temen semua kurang jelas apa aja ikan gua nanti nanti gua kasih beberapa video-video singkatnya dari koleksi ikan gua yang ada di galeri gua dan nanti teman-teman bisa menilai Apakah ikan cupang ini bagus-bagus ataupun tidak ya gua berharap penghobi ikan cupang tidak turun tidak redup ya tidak kena mental karena cupang ini menurut gua ikan yang paling simpel ikan yang paling bagus dan punya identik yang tersendiri teman-teman selain warnanya yang bagus dia juga punya mental ya teman-teman ya jadi ikan cupang ini identiknya dengan mental dan warna yang bagus oke kalau misalkan teman-teman juga mau buat kontes bisa banget ya cupang ini banyak kontes ya teman-teman gua juga sering ikutin kontes-kontes cupang ya walaupun gua nggak sering-sering banget tapi gua pernah merasakan namanya dunia kontes di ikan cupang ya teman-teman oke mungkin itu aja video gua kali ini untuk mereview ikan cupang yang ada di galeri gua semoga teman-teman semua suka apa yang udah gua buat konten kali ini dan semoga teman-teman semua tertarik untuk melihara ikan cupang lagi nih teman-teman oke gua akhirnya sampai sini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.